Intro Oke, nah bagi yang baru pertama kali hadir hari ini, sebelumnya perkenalkan, aku Lintang dari DewaWeb, dan bagi yang udah pernah hadir hari ini, udah pernah hadir di DewaTalk, halo lagi, aku Lintang, semoga gak bosan yang melihat aku di setiap webinar. Nah, bagi yang belum tahu DewaTalk atau DewaWeb, sebelumnya aku mau kasih tau sedikit mengenai DewaWeb. Nah, DewaWeb merupakan layanan start hosting paling terpercaya di Indonesia, dan kami sangat ingin menjadi partner kamu untuk sukses online. Maka dari itu, kita selalu mengadakan DewaTalk ini, atau webinar ini, secara rutin, minimal seminggu sekali, secara gratis untuk membantu sahabat-sahabat DewaTalks yang memiliki bisnis atau sedang mengembangkan skill-nya di digital marketing, SEO, SEM, atau mau mengembangkan bisnisnya lebih lagi, agar teman-teman bisa langsung menerapkannya di kegiatan teman-teman sekarang nih. Jadi, semoga webinar hari ini bermanfaat untuk teman-teman, ya, yang udah hadir hari ini, dan semoga bisa bermanfaat. Nah, sebelum aku mulai webinar hari ini, aku mau kasih tahu sedikit informasi mengenai webinar ini. Nah, pada webinar hari ini, Mas Budi merupakan praktisi digital marketing dan mentor dari SB1M. Nah, Mas Budi itu telah melakukan digital product property, product dropshy international, dan affiliate marketer marketing sejak 2015. Nah, Mas Budi juga kerap kali memberikan bimbingan dan konsultasi kepada pemilik bisnis untuk go online. Materi yang akan dibawakan oleh Mas Budi hari ini adalah strategi digital marketing dalam membangun bisnis online untuk entrepreneur. Nah, apa aja sih yang bakal dibahas Mas Budi hari ini? Nah, Mas Budi hari ini akan membahas mengenai aset digital apa saja sih yang diperlukan untuk membangun bisnis online, dan bagaimana cara kamu membentuk mindset untuk konsisten dalam berbisnis. Karena seringkali orang-orang saat sudah memulai bisnisnya di tengah-tengah sudah berhenti. Kayak bingung mau ngapain lagi nih. Nah, maka dari itu Mas Budi akan meng-sharing pengalamannya dalam konsultasi bisnisnya, teman-teman. Sebelum aku masuk ke materi, mungkin aku mau perkenalkan Mas Budi dulu nih ke teman-teman. Mungkin boleh dari Mas Budi untuk keluarin kameranya supaya teman-teman bisa lihat. Nyalakan kameranya, maksud saya, maaf. Mas Budi? Oke. Halo, selamat datang, Mbak Lintang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Edi dari DewaWeb yang telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk sharing di forum yang bagus ini bagi teman-teman yang hadir di acara Dewa Talks kali ini. Terima kasih, Mbak Lintang, atas undangannya. Iya, terima kasih, Mas Budi, sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing di sini, di Dewa Talks hari ini. Nah, teman-teman sudah bisa lihat Mas Budi belum? Dan dengar suara Mas Budi dengan jelas. Halo, teman-teman. Salam kenal semua. Sudah. Sudah ya, oke. Pergi ke taman ketemu kodok. Kodoknya lagi belajar silat. Selamat datang, Selamat Dewa Talks. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Silakan, Mas Budi. Waktu dan tempat aku persilakan. Oke, terima kasih, Mbak Lintang. Iya, Mas Budi. Oke, selamat siang, teman-teman. Dari Dewa Talks. Perkenalkan, nama saya Budianto. Saya salah satu praktisi digital marketing dan saya salah satu official mentor di SB1M, Sekolah Bisnis Internet Marketing. Aktivitas saya sebagai praktisi, selain itu juga sebagai konsultan bisnis. Keseharian saya lebih tentang, ini ya, memberikan konsultasi, bimbingan dari bisnis offline untuk transformasi ke digital marketing. Nah, di sesi kali ini, saya akan lebih sharing aja sih beberapa pengalaman saya sejak 2015 menekuni digital marketing. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Edi, selaku owner dari Dewa Web, telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk berbagi sharing pengalaman saya selama menekuni digital marketing. Di siang ini, saya lihat, ini teman-teman banyak juga ya, yang audiensnya dari beberapa kota ya, ada dari Tangerang, oh, Jakarta ini ada 37 persen. kemudian yang dari umur ada 17 sampai 21. Terus ada, oke, merata. Oke, nah, kali ini... Oke, saya buka slide persenasi saya. Oke, teman-teman, salam kenal. Jika tak kenal, mungkin tak sayang. Di sini saya memperkenalkan, ini nama saya, Bu Dianto. Ini nomor handphone saya, di 0813-8827-3635. Nah, di sesi sharing kali ini, saya akan berbagi tips buat teman-teman yang mungkin yang mahasiswa, yang punya bisnis, dan mau bertransformasi ke dunia digital, atau yang sudah jadi karyawan, ingin dapat income tambahan dari online, atau mereka yang ingin membangun bisnis sendiri ya, jadi selain karyawan juga mereka ada bisnis sendiri. Kemudian mungkin dari para pebisnis yang sudah lama offline, cuman mereka mengalami kendala ya, di bidang promosi, dan terjadi biasanya penurunan omset bisnis sejak adanya digital marketing itu, bisnis online ya. Ini adalah website saya, tentang, ini ya, Bu Dijital Marketing, kenal brand ini saya. Saya aktif di dunia bisnis online, atau menekuni digital marketing itu, sejak 2015. Jadi saya bergabung di salah satu komunitas internet marketing, namanya SB1M. Nah, banyak belajar hal-hal yang begitu luar biasa bersama ada beberapa mentor saya, ada Pak Berto Saksonojati, kemudian di SB1M, saya kenal Pak Edi Dewa Web, bagaimana website itu bekerja gitu. Dan singkat cerita, banyak mengenal kawan-kawan yang di bisnis offline, dan mereka mau belajar online ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di website saya ini. Kemudian latar belakang di bisnis ya. Biasanya kan teman-teman udah terbiasa ya, untuk siapapun. Mungkin kalau kita lihat gambar di depan kita ini, seiring perubahan zaman, sistem jual-beli mulai beralih pada cara baru, yaitu penjualan online. Nah, biasanya kalau dulu kita belanja itu bawa tas banyak ya, datang ke mal atau kemanapun. Dan sekarang di tahun 2020 ini, kita kadang bangun tidur itu udah bisa beli sesuatu ya, dari platform aplikasi, dari aplikasi mungkin marketplace, Bukalapak, atau kita searching di Google ya. Nah, kemudian kalau di sebelah kiri offline ya, kalau kita belanja, jadi kita mesti barang bawaannya banyak banget ya. Terus kita angkut, kemudian kalau di sebelah kanan ini ada gambar tentang online ya, jadi ada dua bisnis sebelah kiri adalah offline, sebelah kanan online. Jadi kalau online nanti teman-teman mungkin tinggal transaksi aja ya dari ponsel. Nah, apa sih kelebihan bisnis online gitu kan? Nah, di sini tentu teman-teman mungkin yang bisnis ya, yang mungkin punya toko, mungkin kita sekarang udah tahu baru-baru ini kita mendengar ada perusahaan yang sangat besar, niraba seperti fitzahat itu sampai bangkrut ya teman-teman. Mungkin ada mau pilot ya, perusahaan yang menutup di beberapa cabang di seluruh dunia ya. kenapa? Karena mereka menggunakan kos biaya yang sangat besar ya. Pertama, kita kalau punya bisnis tentu harus sewa tempat ya, kalau orang tua kita dulu. Kemudian, karawannya kita harus banyak, kemudian di sini pembeli dari lokasi terdekat. kemudian ada sewa tempatnya tentu sangat mahal ya. Jadi, sahabat saya itu ada sewa tempat itu di Tamrin City itu harganya lumayan ya. Itu, kalau sewa tempat jualan fashion di Tamrin itu sekitar 50 juta ya, sampai 80 juta. Itu ukurannya juga kecil ya. Nah, dengan adanya kondisi sekarang, new era normal life ini, kita menjadi sebuah pelajaran ya buat kita bahwa bisnis online memang udah menjadi will-will solution ya. Jadi, kemarin kita merasakan 3 bulan itu tidak keluar rumah. Mungkin bagi teman-teman yang kerja di kantor itu merasakan sekali ya impact atau dampak dari adanya COVID-19 ini. Nah, mungkin bagi teman-teman yang udah menekuni dunia digital marketing, mereka sudah terbiasa ya. Mereka melakukan transaksi jual-beli dengan online ya. Nah, mereka saya pribadi termasuk yang beruntung. Kalau saya pribadi karena sudah ada beberapa pengalaman, jadi walaupun kondisi kita di rumah, saya tetap bisa melakukan transaksi ya dari online, dari laptop. Sempat juga di COVID waktu baru-baru itu saya kan ada salah satu produk tentang dropship internasional ya. Jadi, beberapa klien itu dapat kontak atau nomor handphone saya memberi produk dari salah satu situs website yang saya punya gitu. Saya pribadi punya beberapa website. Ada website pribadi, personal branding, terus ada bisnis website blogging ya. Mungkin teman-teman sudah umum. Kalau mungkin ada sekitar lebih lah dari 10 website yang saya miliki saat ini. Tujuannya apa? Tujuannya ini sebagai aset digital gitu. Jadi, dengan adanya punya website itu bagi saya adalah sebuah aset digital yang mungkin pada saat kita tidur itu bisa website itu menghasilkan uang gitu. kemudian selanjutnya digital base. Nah, teman-teman tentu sudah hal umum ya kalau dengan adanya digital base ini semua orang bersentuhan dengan digital ya. Jadi, kalau di digital itu teman-teman mungkin kalau di kereta api ya mungkin sering lihat ada video berjalan kemudian ada videotron ada mobil yang berjalan tapi dia ada foto gambar itu bentuknya adalah digital ya. Nah, kemudian selanjutnya internet menjadi suatu kebutuhan ya. Jadi, semua orang di dunia itu sekarang menggunakan internet. Jadi, siapapun yang bisa menggunakan teknik digital marketing dimanapun dia berada dengan adanya internet itu nanti dia tetap bisa melakukan bisnis ya. Kira-kira seperti itu. nah, kemudian kita di di sini kita tahu ya berapa ini adalah data di tahun 2015 ya ini dulu waktu baru mulai berkembang ada 77% ya mencari informasi produk dan belanja online. Ada 93 juta ini data lama nanti saya belum ada data terbatu. ini yang menggunakan transaksi online-nya sekitar 4,8 miliar ya. Ini sekitar tahun 2019 datanya dulu di Brazil. Nah, di sini ada beberapa produk populer seperti e-commerce, ada pakaian, ada tas, ada tiket, pesawat, ada handphone. Ini mereka transaksinya via online. Nah, ini dari laptop yang mencari informasi produk dan belanja online. Seperti itu. Ini ada 88 juta tahun 2014 di 2016 waktu itu pengguna online itu sudah menyentuh 136 juta. Nah, populasi di Indonesia itu tentu kita sangat luas ya, sangat banyak ya, sekitar hampir akan menuju ke 300 juta. Nah, di sini membangun bisnis online. Untuk membangun bisnis online kita tentu ada beberapa hal satu bisnis online dapat menciptakan sebuah pertumbuhan usaha. Jadi, misalnya kalau teman-teman ada yang punya bisnis, kemudian melakukan dengan teknik online menggunakan teknik digital marketing nanti ya, jadi teman-teman nanti mungkin bisnis teman-teman akan berkembang sehingga teman-teman akan punya tim atau staff sehingga di situ memberikan dampak positif terjadi pertumbuhan lawangan pekerjaan ya. Tidak ada batasan akses dan lokasi ya. Jadi, kalau teman-teman yang menggunakan teknik ini membangun sosial ini nanti teman-teman tidak ada batas ya. Mau dimanapun lokasinya berada tetap bisa promosi dengan online. Investasinya terjangkau ya. Jadi, kalau kita bedakan kita punya sewa tempat tadi sewa ruko misalnya rukonya harganya 80 juta. kalau di kondisi COVID seperti ini kan tidak ada transaksi ya. Biasanya sepi banget akhirnya mereka bangkrut ya. Akhirnya mereka tidak bisa menutupi biayanya. Terus produk-produk yang kira-kira trend saat ini ya. Kira-kira apa? Kita kan bingung juga ya dengan adanya COVID seperti ini. Kemudian informasi lebih mudah sampai ke pelanggan. Jadi, dengan adanya ini teknik bisnis online atau menggunakan teknik digital marketing produk-produk kita itu bisa sampai ke pelanggan ya. Kemudian support pelanggan jadi lebih baik ada di sini ada beberapa point biaya operasional dan pemeliharaan yang rendah strategi pemasaran yang lebih mudah di sini ada bisnis yang tetap relevan dan jangkauannya bisa global ya. Oke, ini kayaknya ada pertanyaan coba saya sambil buka sekilas ya. Pak Budi oke. saya baru masuk dari tadi linknya nggak bisa masuk. Oke, selamat datang ya teman-teman. Maaf, ini saya ambil catnya banyak banget ya. Oke, nah ini beberapa tips atau kiat-kiatnya. Manfaat membangun bisnis online sekarang. Nah, sekarang kan aksesnya global ya. Jadi, 24 jam sehari. Jadi, kita kalau punya bisnis menggunakan online, nanti teman-teman bisa kapan aja bisa dilakukan ya. Kalau teman-teman punya bisnisnya offline, kan biasanya itu jam 9 sampai jam 8 malam bisa udah tutup ya kalau ruko-ruko ya. Misalnya di mall-mall gitu. Meningkatkan layanan klien melalui fleksibilitas yang tinggi. Terus ada hemat biaya juga pengiriman barang yang lebih cepat meningkatkan profesionalisme. Jadi, disini ada bisa mengatur bisnis dari manapun lokasi berada. Jadi, kalau saya pribadi, misalnya saya ada bisnis tadi misalnya ada bisnis dropship internasional atau affiliate marketing atau nanti ada property, kita bisa melakukan promosi dari lokasi manapun jika teman-teman menguasai teknik digital marketing gitu. Nah, kesempatan bisnisnya sangat luas untuk menjalankan di sini ada menjalankan online, mengatur persediaan, kita dapat berkomunikasi dengan pelanggan dan memperoleh feedback tentang mereka bisnisnya, menawarkan layanan online. Kemudian memungkinkan pelanggan untuk membuat reservasi atau janji-janji. Misalnya, saya ada beberapa klien-klien saya itu handphone saya itu dari online. Jadi, mereka melakukan ini ya, searching di Google. Di sini, di digital marketing itu kan sebenarnya adalah sebuah teknik ya teman-teman. Digital marketing itu adalah sebuah teknik. Jadi, kalau ada yang bilang misalnya marketplace itu digital marketing bukan gitu. Kalau marketplace itu bukan digital marketing ya teman-teman. Jadi, kalau istilahnya digital marketing itu ibaratnya adalah marketing dan sales. Jadi, kalau digital marketing itu adalah sebuah metode mempromosikan sebuah produk dengan menggunakan digital. Jadi, kalau ada yang bilang, mas, Facebook ads termasuk digital bukan itu salah satu teknik saja. Jadi, kalau digital adalah sebuah metode digitalnya, tapi nanti memiliki beberapa itemnya banyak. jadi nanti ada website, ada SEO, terus kemudian ada misalnya ada YouTube marketing, macam-macam ya, itu nanti turunannya. Nah, digital marketing adalah pemasaran produk maupun jasa yang dilakukan dengan media digital. Tujuannya adalah untuk menjangkau sebanyak-banyaknya target konsumen secara efektif dan efisien. dari sini ada hal yang perlu kita pelajari begitu mendalam tentang pengertian digital. Digital marketing intinya adalah sebuah metode atau teknik untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa menggunakan digital. Jadi, contohnya bagaimana mas dengan teknik digital? biasanya di kegiatan saya selama ini selama mementoring, memberikan konsultan atau arahan, biasanya teman-teman sering menemukan kendala bagaimana memulai bisnis ketika kita belum tahu bisnis ini kira-kira peluangnya bagaimana. Kemudian kendala utamanya adalah mereka belajarnya di mana? Belajarnya di YouTube. kemudian mereka sudah menonton YouTube misalnya teman-teman misalnya punya produk fashion mau mempromosikan dengan digital marketing kadang ada beberapa teman-teman kita yang berpikir bahwa saya sudah melakukan klan dengan Facebook Ads itu sudah digital marketing belum? Sebenarnya sudah tapi itu bagiannya baru partnya aja tapi kalau kita bahas digital marketing itu sangat banyak ada website ada SEO jadi kalau SEO itu search engine optimization jadi nanti misalnya teman-teman typing di Google atau di mesin pencarian nanti tempat khusus internet marketing di Indonesia atau teman-teman lagi mau punya bisnis cuma pendampingan mentor bisnis online di Jakarta teman-teman typing itu di Google nanti teman-teman akan mengatakan sebuah situs nah situs itu biasanya berupa aktif website nah itu salah satu teknik SEO ya search engine optimization kemudian nanti ada banyak teknik sih sebenarnya kalau yang tadi misalnya jualan produk mas aku mau iklankan produk baju ya atau fashion saya mau menggunakan teknik digital marketing yang mana mas gitu nah sebenarnya untuk melakukan promosi produk menggunakan teknik digital marketing semua produk itu bisa ya bisa dengan teknik digital nanti bisa Facebook 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 ads YouTube Instagram marketing YouTube marketing tapi kita harus mengetahui karakteristik produk tersebut ya jadi ketika teman-teman mau mempromosikan sebuah produk misalnya fashion nah fashion ini idealnya pakai teknik mana bisa gak pakai Instagram bisa gitu bisa gak pakai Facebook ads bisa juga bisa pakai Instagram ads bisa pakai YouTube marketing bisa tapi ketika teman-teman menggunakan menggunakan teknik-teknik ini ini tidak membangun aset digital teman-teman nah saya ada salah satu case seperti ini jadi dulu saya ada salah satu produk namanya berkata juga memakai saya dia produknya Stroller Babyzen Stroller Babyzen saya melakukan pembuatan kontennya dari bikin Instagram kemudian saya dari Instagram saya memposting produk-produk menggunakan hashtag singkat-sita ketika Instagram itu berjalan banyak klien melakukan pembelanjaan itu bisa gak dilakukan bisa nah tapi ternyata ada masalah teman-teman ketika account yang kita punya tersebut kita kena ban teman-teman kebayang gak mungkin ada beberapa kebijakan yang mungkin menurut Instagram melanggar atau produk kita ada yang misalnya tidak sesuai ketentuan hukum biasanya account kita itu nanti bisa di ban ada sahabat saya satu bulan itu melakukan sales penjualan Stroller itu bisa 50 unit kalau satu unitnya itu dapat margin 1 juta satu bulan itu dapat 50 juta dulu account Instagram saya itu sempat dapat juga salah satu 6 unit singkat kita Instagram saya itu di ban atau di blog nah itu bahaya banget kebayang gak teman-teman kita melakukan teknik promosi sudah membangun lama banget tiba-tiba kita di ban akhirnya benar-benar kita harus mulai dari nol nah itu adalah salah satu opat menggunakan teknik digital nah kemudian ada teknik lain pelajaran yang ingin saya sendingkan di beberapa teknik kali ini bagi kalian yang mau go online atau mau menentukan produk-produk hal yang utama di teknik digital adalah teman-teman rekomendasi dari saya adalah memiliki sebuah website ya jadi kalau website kan nanti ada situs atau rumah jadi di dalam website itu nanti teman-teman bisa mempromosikan semua bisnisnya jadi kalau bisnis bisnisnya fashion nanti websitenya bisa tentang fashion atau misalnya jadi nanti di website kan ada beberapa pengelompokan ini ya produk banyak banget ya mungkin saya sambil buka chatnya berarti ada beberapa audisi yang putus bersama aku dulu putus oke mungkin boleh matiin kameranya sebentar kali mas sampai suaranya jelas ya sinyal saya sinyalnya tadi agak sempat putus-putus jadi sekarang agak putus-putus mas baik-baik mungkin supaya lebih stable mungkin kalau boleh kameranya matiin sebentar kali mas ya oh kameranya matiin jadi agak bantu suaranya jadi enggak begitu putus-putus mas oke jadi sebentar aku sebentar ya coba mas Budi kameranya aku matiin aja ya iya udah nah sekarang udah enggak putus-putus sih mas oke siap kita lanjut lagi ya ini saya sambil kenapa saya banyak cerita ini karena banyak pengalaman di lapangan itu mereka ingin belajar digital marketing tapi mereka akhirnya bingung sendiri karena salah satunya mereka biasa tidak banyak kendala yang tidak memahami bisnis mereka sendiri itu cocoknya pakai apa dan mereka melakukan menurut mereka bagus ya tapi secara strateginya itu kurang tepat sih sebenarnya nah ini digital marketing nah digital marketing itu kan bisa dilakukan menggunakan internet atau online marketing nah nanti disini ada turunan ada beberapa turunan produknya ya melakukan teknik digital marketing disini ada membuat website nah website itu nanti ada pembagiannya lagi ada website tentang corporate ada website tentang company corporate atau company atau website nya memberikan produk-produk informasi jasa ya atau hal-hal yang mereka akan promosikan ada juga website yang nanti bentuknya ada topo online kemudian nah ini menjadi skala prioritas nih bagi teman-teman atau adik-adek yang kuliah saya sangat merekomendasikan banget teman-teman memulai membuat aset digital dengan memiliki sebuah website ya saya sangat beruntung sekali kenal Pak kenal SPSATM dan terutama mengerti dan memiliki website dulu saya ingat sekali Pak Edy Dewa Pak Edy selaku owner dari Dewa itu datang ke komunitas kita beliau sharing bahwa tahun 90 itu di Amerika sudah sangat go online itu sudah banyak banget dan di Indonesia itu belum ada nah pada saat saya mendengarkan penjelasan dari Pak Edy itu saya sangat terinspirasi banget ya untuk memiliki sebuah aset dan di website itu memang informasi-informasi produk atau apapun yang kita online kan bisa diakses seluruh dunia ya nah itulah dengan adanya website nah nanti teman-teman tentu dengan acara Dewa Talk kali ini teman-teman sebenarnya sangat beruntung ya sangat beruntung banget fasilitas-fasilitas yang Dewa Talk sudah sediakan ini nanti teman-teman di tutorial Dewa Web mungkin sudah banyak juga ya dari cara membuat website nanti beli domain, beli hosting tapi di sesi kali ini saya kan tidak terlalu banyak sih menjelaskan teknikal banget website-website tapi saya akan lebih sharing tentang mindset-nya bagaimana ketika teman-teman memulai bisnis ketika memulai bisnis apapun bisnisnya entah property, fashion atau frozen food atau misalnya apa ya jasa ya jasa konsultan jasa jasa konsultan jasa pembuatan website juga jasa agency gitu nah itu sangat potensial di masa akan datang ya saya itu saya pribadi punya dream ya teman-teman selama saya menekuni digital marketing itu dan menjadi praktisi mungkin lebih dari 2000 website saya bantu ya kawan-kawan yang mereka punya bisnis dan karakter berbeda-beda ada yang bisnisnya fashion ada yang bisnisnya makeup artist ada yang bisnis dia menjadi guru cuman pingin punya murid didik tapi modalnya ya online bagaimana tekniknya pertama nanti tentu yang saya selalu rekomendasikan adalah mereka membuat branding atau membuat situs atau rumah atau halaman bisnis mereka apa jadi kalau website itu sebagi dalam website itu nanti macam-macam biasanya kalau misalnya bisnis makeup artist relevan gak pakai website relevan banget karena ketika dia punya bisnis makeup artist kan biasanya lebih kejasa nanti ada wedding wedding organizer ada macam-macam ada photo studio itu bisa dijadikan sebuah situs website-nya nanti dibuat nanti setelah website dibuat nanti menggunakan turunannya lagi nanti menggunakan SEO SEO itu ada search engine optimization jadi ketika misalnya teman-teman mungkin ada yang mau merit jasa makeup artist di Jakarta Selatan nah teman-teman itu nanti melakukan tapping ya ngetik di google kemudian nanti muncul tuh situs website yang paling atas yang dominan nah misalnya saya pribadi punya website namanya d1planner d1planner terus ada myinvitation.com ya jadi ada beberapa website yang sengaja saya develop kali ini ke depan udah saya prepare ya mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman walaupun latar belakang dan background saya juga bukan di wedding tapi saya ada secara teknik digital ini sudah paham bagaimana kita memiliki mendapatkan klien ya mendapatkan klien dari website kemudian kita melakukan SEO search engine optimization nanti bagaimana website kita ada di page 1 atau halaman satu google gitu nah nanti mungkin di acara Dewa Talk sebelumnya mungkin banyak pembicara yang sudah men-sharingkan secara teknik detail kemudian tapi di sesi saya kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman fondasi utama adalah website siap apapun bisnisnya ketika jasa produk apapun itu saya berharap banget teman-teman memiliki website nanti bisa beli di Dewa Web domain dan hosting dan supportnya itu bantu 1x24 jam selanjutnya website SEO nah disini ada social media marketing social media marketing itu contohnya disini ada facebook instagram ada youtube nah di facebook ini teman-teman kan punya facebook sendiri ya biasanya berinteraksi sama teman teman kakak keluarga teman kampus teman kantor nah itu social media marketing itu bisa digunakan untuk sosial aja say hello atau komen-komen nanti kalau di instagram bisa juga ada yang yang sudah melakukan ini ya terjadi promosi produk atau posting-posting nanti terjadi interaksi nah ini tentang secara ini ya umum aja sih kemudian dari youtube nah di digital advertising di digital advertising itu nanti ada pengelompokan lagi nah digital advertising misalnya facebook advertising misalnya ada google ads kemudian ada instagram ads itu masuk bagian dari digital advertising nah mas mas Budi ada gak produk yang menggunakan teknik digital semua kalau saya mau saya sharing aja semua bisnis atau website yang saya punya saya develop memang secara teknikal saya tidak mahir banget karena latar belakang saya juga bukan orang IT ya saya latar belakang lebih di ekonomi jadi selama ini memang lebih ke strategi-strategi mana yang optimal dalam memaksimalkan bisnisnya kalau produk salah satu produk property ya jadi saya ada salah satu website ya ini adalah salah satu website yang saya develop itu sekitar satu setengah tahun lalu jadi websitenya itu saya buat kemudian sekarang itu sebagai branding nah kemudian saya menggunakan teknik facebook advertising ya ini di poin yang sini digital advertising kamis kemarin saya melakukan tes campaign itu dengan menggunakan facebook advertising itu 100 ribu ya per hari jadi iklankan produknya dengan menggunakan facebook facebook advertising kita nanti set up umurnya targetnya kemudian mereka ketika klik masuk ke situs website kita sehingga terjadi traffic nanti mereka akan lihat produk di dalam website kita mereka akan kontak kita kemarin saya baru saja ada salah satu transaksi jadi kenapa saya pilih kayak bisnis yang property jadi kalau property itu kan salah satu produk 1 miliar misalnya rumahnya 1 miliar kita dapat komisi 3 persen 3 persen dari 1 miliar 3 persen dari 1 miliar 30 juta kan kemudian kalau terjadi sales 1 unit berarti terjadi komisi 30 juta itu kalau 1 minggu kalau 1 bulan bisa menjual 5 atau 6 kita bisa gak mendapatkan komisi 100 juta atau 150 juta bisa banget gitu nah kemudian saya mau bandingkan kalau kita jualan produk mas aku ada produk baju atau fashion harganya berapa kalau harga produk bajunya misalnya teman-teman bikin baju produksi harga 180 ribu kemudian teman-teman mau dapat margin berapa keuntungannya misalnya mau dijual 250 ribu gitu kan nah kalau teman-teman satu hari menjual satu unit berarti teman-teman kan dapat 70 ribu kan nah kalau satu hari bisa sales 10 dengan teknik digital marketing berarti 700 ribu kira-kira bisa gak sih bisa ketika teman-teman bisa memahami dan menguasai teknik digitalnya kalau satu hari 700 ribu kalau 10 hari berarti berapa 7 juta dikali satu bulan 30 hari berarti 21 juta tapi kebayang gak teman-teman kalau teman-teman satu hari yang WhatsApp 10 orang bisa jadi yang WhatsApp itu 100 orang dalam satu hari yang terjual produknya cuma 10 unit berarti kan tadi dapat 700 ribu kebayang gak teman-teman WhatsApp terima chat atau WhatsApp satu hari 100 orang kalau saya sih gak mau ya makanya nanti teman-teman bisa memilih produk yang akan dijual menggunakan teknik digital marketing apapun produknya tapi saya lebih mungkin merekomendasikan produknya yang premium jadi kalau tadi rumah 1 miliar kemudian dijual dapat komisi 3% satu hari yang WhatsApp terjadi konversi transaksi misalnya 2 terjadi closing berarti dapat komisi kan 60 juta sama juga teman-teman iklan produk fashion satu hari yang WhatsApp 100 terjadi closingnya 10 kebayang gak teman-teman WhatsApp itu satu hari capek banget memang sih lumayan semua sih capek tapi kalau saya sendiri gak mau saya udah gak mau bales cat-cat sampai 100 orang itu satu hari itu saya udah gak mau lebih memilih yaudah saya mengiklankan produk harganya premium kemudian mencari segmentasi yang tepat jadi kalau 1 miliar itu iklannya kemana misalnya umurnya 29 tahun sampai 40 tahun atau berapa gitu lebih seperti itu sih jadi teman-teman nanti bisa memilih ketika akan menjalankan sebuah bisnis bisnis itu secara jangka panjang bagaimana secara trendnya sebenarnya gak ada masalah ya kalau teman-teman punya website lebih tentang jangka panjang seperti itu kemudian selanjutnya nanti kita lebih banyak diskusi gak apa-apa ya teman-teman karena kalau bahas digital marketing marketing itu mungkin 1 jam gak cukup ya gak cukup sih buat saya saya sambil lihat chartnya saya sambil website bisa dipakai untuk promosi produk atau biasapun dan adalah riset digital siapa yang oke ini ada tadi bilang bisnis property pakai platform apa ya kalau property saya biasanya menggunakan ini Pak website menggunakan website nanti promosinya kalau Pak Hadi bisa buat website websitenya apa produknya nanti teknik digitalnya bisa menggunakan SEO nanti Instagram advertising Google advertising Google ads ya itu bisa pakai itu Pak terus nanti kita banyak diskusi aja ya teman-teman ya Mbak Lintang slash-nya bisa slash selanjutnya slash selanjutnya slash selanjutnya selanjutnya kenapa Mas kenapa ini Mas Budi sudah selesai kah atau ke slide selanjutnya ya jadi kalau digital digital marketing mungkin dibahas satu jam bagi saya sih nggak cukup ya kadang kalau saya memberikan bimbingan atau coaching biasanya sih 50 jam itu cukup ya kemarin saya dapat pertanyaan Mas saya umurnya 50 tahun kalau saya mau belajar digital marketing waktunya berapa lama gitu kalau saya mungkin udah sering ketemu ya beberapa bisnis yang berbeda-beda ya jadi saya saya biasanya butuh waktu sih sekitar 40 jam lah atau 50 jam untuk memberikan tips dan strateginya oke nah disini oke ini udah ya nah belajar digital marketing nah teman-teman belajar digital marketing dimana kalau belajar digital marketing teman-teman mungkin bisa sih ya nonton di youtube terus dari forum-forum seperti ini teman-teman harus lebih banyak belajar dari forum-forum yang sifatnya positif ya beberapa faktor yang menjadi suksesnya orang menekuni digital marketing dan membangun aset digital ini salah satunya yang utama adalah teman-teman itu memiliki mindset positif dulu teman-teman mungkin nggak saya sering banget ya dengar mas saya umurnya itu kan 60 tahun mas saya mau mulai bisnis online dan belajar digital marketing itu saya bisa nggak gitu nah disitu biasanya teman-teman kan merasakan nggak confident ya merasa minder atau gap tech itu biasanya salah satu penghambat ya jadi saya ada salah satu banyak ya banyak klien atau member member di tempat kita belajar saya ada salah satu klien itu umurnya itu sekitar 70 tahun teman-teman 70 tahun kebayang nggak teman-teman umurnya 70 tahun masih mau belajar digital marketing sebenarnya bagi dia mungkin untuk mengisi waktu luang dan hobi aja ya ada nah itu ada yang offline ada yang online ada yang umurnya 65 tahun kalau dia mau belajar itu biasanya kita zoom meeting seperti ini ada Jakarta ke Tanjung Pinang ada Jakarta ke Surabaya saya sering melakukan hal seperti ini nah kabar baiknya apa? kabar baiknya adalah ketika teman-teman yang adik-adik yang masih generasi muda ya itu harusnya bisa ya harusnya bisa kalau yang istilahnya orang tua senior tadi ada sahabat mungkin orang tua kita yang mereka umurnya 60 atau 70 tahun masih belajar tapi teman-teman yang mungkin generasi millennial kali ini teman-teman gak yakin apa aja kayaknya bukan passion saya nih saya gak bisa nah itu yang menjadi faktor utama jadi teman-teman ketika mau belajar bisnis online mana-mana digital marketing teman-teman harus satu teman-teman harus berkumpul dengan orang-orang yang positif teman-teman harus membatasi membatasi lingkungan teman-teman bergaul bukan berarti membatas kita tujuannya membatasi untuk hal-hal positif ya hal-hal positif supaya mindset cara berpikir kita itu ke arah positif kalau kita berkumpul dengan orang-orang negatif itu akan mempengaruhi pola pikir kita atau sudut pandang kita gitu misalnya teman-teman mau iklankan produk kayak tadi misalnya mau iklankan produk property contoh ya saya bisa gak ya iklankan produk property pakai digital tapi kan saya gap-tech saya gak ngerti buka laptop bagaimana gak pernah pakai laptop udah gap-tech itu teman-teman kalau bisa hindari yang hal-hal kayak gitu teman-teman yakin aja yakin bisa terus positif dulu kemudian teman-teman temukan komunitas atau lembaga yang bisa mendampingi teman-teman mungkin ya sekarang komunitas-komunitas yang mereka cari ilmu salah satunya seperti Dewa Kepal ini kan memberikan banyak inspirasi bagi generasi muda untuk meneklumi digital marketing dan membangun bisnis nah teman-teman harus mengikuti secara rutin konsisten jadi kalau di Dewa Tok itu kan satu minggu itu bisa sampai tiga kali ya teman-teman harus meluangkan waktu untuk masa depan teman-teman ya jadi mungkin sebenarnya kalau di kalau di bisnis ini sebenarnya siapapun itu bisa walaupun dia bukan latar belakang IT dia ekonomi accounting atau apa itu hal utamanya dulu tuh teman-teman membiasakan dulu jadi habitnya dulu habitnya itu harus positif dulu tadi saya contohkan kenapa saya mengiklankan produk yang nilainya mahal jadi salah satu hal yang utama saya itu saya ada salah satu mimpi ya mimpi saya itu membantu UMKM itu di Indonesia kalau penduduk Indonesia itu ada 300 juta saya itu punya dream ya punya dream itu membantu 30 juta UMKM itu memiliki website nah ketika 30 juta itu memiliki website dan mereka memiliki mindset yang sama bahwa di masakan di 5 tahun atau 10 tahun akan datang mereka punya aset digital saya yakin banget bahwa di Indonesia itu bakalan maju apalagi fasilitas-fasilitas di DWI itu kan bisa udah support banget ya teman-teman silahkan bisa kontak CSS-nya dari DWI bisa mungkin nanti yang berminat konsultasi atau mungkin sharing saya lebih sharing bisa whatsapp ke saya mungkin saya bisa sharing ya di forum yang via youtube atau lainnya di beberapa tutorial yang pertama tadi adalah tentang mindset dulu teman-teman harus punya mindset untuk belajar digital kemudian punya mentor ya punya mentor yang bisa mendampingi terus lingkungan teman-teman hati-hati hati-hati memilih lingkungan untuk bergaul ketika teman-teman ingin menjadi pebisnis teman-teman harus berkumpul dengan orang-orang yang pebisnis kalau saya saya biasanya berkumpul dengan dulu saya pernah kerja di bidang investasi jadi kalau saya di offline itu dulu saya biasa menjual produk atau jasa nilainya 10.000 USD teman-teman kalau teman-teman nonton filmnya Mary Riana itu saya pernah melakukan hal yang seperti itu jadi kalau kita saya dapat klien 10.000 USD 10.000 USD itu kan 100 juta ya jadi kalau dapat satu klien dapat 100 juta satu kali kalau sebulan 5 klien 500 juta dari kata-kata 500 juta ini kita juga sedang membangun membangun habit kebiasaan hal-hal positif kita bisa gak sih punya uang sebanyak ini semuanya bisa asal kita sering melakukan hal-hal yang positif ini tadi satu hal contoh kenapa saya cashnya menjual produk property bisa dengan digital bisa gak bisa banget tinggal teman-teman mau pilih yang mana gitu nah disini ada komunitas ada training teman-teman bisa mengikuti trainingnya nah ini tools digitalnya yang teman-teman bisa punya biasanya umum lah ini umum banget siapapun harus punya handphone laptop jaringan internet sama pendampingan saya alhamdulillah bersyukur ya ada komunitas kemudian ada dewa masuk dewa web juga punya website dan saya bersyukur mungkin dengan teknik digital saya mau tinggal di Kalimantan mau tinggal di Papua mau tinggal di Singapura mungkin ya suatu saat keliling asal dari laptop dan jaringan wifi ya bisa melakukan promosi ya apapun produknya gitu nah teman-teman nanti bisa belajar sih bertahap dari hal-hal yang kira-kira tentang digital ini oke saya sambil lihat mungkin ada cat yang selanjutnya nah ini saya harapannya teman-teman punya ini website website itu sebagai rumah kapanpun itu bisa jadi aset teman-teman jadi pada saat tidur itu teman-teman bisa aja terjadi transaksi di website ada uang masuk ya itu benar-benar terjadi ya nah entrepreneur jadi kalau tadi kan kita udah bahas tentang teknik-tekniknya ya nah ini untuk entrepreneur di di era digital pengusaha harus terus mengembangkan pola pikir kita harus mengembangkan pola pikir kita untuk maju ya untuk maju nah disini selalu terbuka dulu kita harus terbuka dengan perubahan ya dengan perubahan kita harus menyesuaikan kalau kita gak menyesuaikan kita akan ini sorry ini belum ini ini slide-nya terlalu cepat ya nah fokus pada pelanggan kreatif kita harus kreatif ya human test ada personal kita harus mengembangkan network juga ya networknya komunitas tadi kemudian dari beberapa poin yang saya seringkan sih memiliki website utama kemudian belajar tadi facebook kita punya facebook ya facebook social medianya kita instagram youtube semuanya kita punya nanti market test punya juga kemudian nanti dari hal itu mana yang potensial terus ketiga menguasai skill digital jadi ketika teman-teman menguasai skill digital ini teman-teman saya yakin banget bisa bersaing ya bersaing di era perubahan yang begitu cepat di dunia ini karena skill digital sekarang banyak ya di kampus-kampus itu udah ada kursus atau kuliah tentang digital marketing di kampus saya sendiri tentang ini ya kampus saya di UBS University ya UBS University itu saya belajar tentang ekonomi banyak dari dosen-dosen saya saya beruntung banget mengenal digital jadi dari teknik digital website facebook komunitas tadi kemudian saya mengambil kuliah tentang ekonomi tentang keuangan kemudian saya kolaborasikan dengan dua hal tadi ilmu digital dan ilmu ekonomi saya kolaborasikan jadi satu sehingga bisa seperti saat inilah bisa memahami dan bisa berbeda di kemudian di Universitas Padjajaran itu udah ada digital marketing juga kemudian di UBS di kampus saya juga ada D3 digital marketing nah teman-teman bisa tuh mengambil sebuah ini ya pendidikan secara formalnya kalau yang saya lakukan sama ini kan lebih ke ini apa tentang di lapangan ya kira-kira sih seperti itu oke ini ada nanti kalau ada sharing boleh ya teman-teman nanti oke Mbak Lintang mungkin nanti itu sekilas tentang digital yang saya biasa ini ya lakukan mungkin kalau ada pertanyaan nanti silakan sambil di sini nih boleh langsung terus di Q&A-nya teman-teman kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan terkait materi yang dibawakan oleh Mas Budi hari ini barusan terima kasih ya Mas Budi untuk sharing-sharingnya semoga teman-teman yang udah ada hari ini bisa langsung menutupkannya di bisnis yang teman-teman Dewa Talks sedang jalankan sekarang nah sekarang kita mau masuk ke sesi Q&A ya Mas Budi kami Dewa Web kita menyediakan promo jadi dengan menggunakan kode promo sukses dari rumah kalian sudah bisa mendapatkan potongan harga cloud hosting sebesar 25% dan ini re-carryingnya teman-teman jadi setiap tahunnya akan terpotong 25% ini kemudian jika kalian sudah memiliki cloud hosting tapi di provider lain kalian juga bisa melakukan migrasi hosting kalian akan mendapatkan extra cashback sebesar 30% dan di semua paket semua paket cloud hosting Dewa Web kalian sudah mendapatkan free domain dan juga free SSL ya teman-teman nah ini paket-paket yang ada di Dewa Web nih teman-teman jadi kita ada mulai dari paket scout bagi kamu yang baru mau belajar bikin blog dan sampai dedicated cloud server jadi ini misalnya kalian sudah sangat serius menjalankan bisnisnya dan ingin data-datanya banyak nih teman-teman jadi kita mulai dari paket scout harganya 20 ribu per bulan sampai dedicated cloud server nah apa aja sih fitur-fitur yang akan kalian dapatkan di di paket cloud hosting Dewa Web kalian sudah bisa dapatkan free lifetime domain free migration service automatic cloud backup unlimited fast bandwidth kemudian ada legendary ninja support 24x7 jadi jam berapapun hari apapun kalian bisa langsung chat ninja di dewaweb.com dan akan dibalas karena ninja kita standby selama 24 per 7 dan yang paling penting kita sudah menggunakan teknologi cloud hosting terbaik dan juga teknologi terbaru seperti Intelsion Gold Cascade Lake dan Ultra Fast NVMe CC Storage yang membuat tablet kamu 5 kali lebih cepat daripada generasi sebelumnya selain itu ini juga gak kalah pentingnya teman-teman kita sudah tersertifikasi ISO 27001 dimana sertifikasi tersebut merupakan standar kelas dunia untuk manajemen sekretas informasi nah jadi ini ya teman-teman untuk fitur-fitur yang kita miliki di semua paket hosting kalian sudah dapat ya teman-teman jadi bagi kalian yang juga belum tahu sekarang itu buat website itu gampang banget gak perlu tahu coding-coding kalian tinggal menggunakan WordPress nanti langsung gampang deh pokoknya teman-teman langsung aja dicek di www.com kemudian Delfina boleh di next nah ini untuk ini untuk reminder teman-teman jika teman-teman sudah punya cloud hosting di provider lain kalian bisa langsung aja migrasi ke www.com itu akan dibantu secara gratis oleh ninja support kita dan ninja support kita setiap 24 per 7 jadi tenang aja teman-teman kalau misalnya teman-teman baru keinget tengah malam atau subuh-subuh itu tenang aja bakal dibalas itu pasti akan tetap dibalas oleh ninja kita nah itu sedikit dari saya dari aku tentang Dewa Web mungkin sekarang kita bisa masuk ke sesi Q&A ya Mas Budi baik-baik oke boleh di stop sharing nah jadi masuk oke tadi aku sambil baca-baca dari audience di sini aku tadi sempat catat pertanyaannya unik ya mungkin ada beberapa yang bertanya di sini salah satunya saya coba menjawab pertanyaan Mbak Gabriel membuat produk apakah yang harus dikerjakan ya jadi mungkin tips buat Mbak Gabriel atau Mas ya ini yang Kak kalau mau buat produk itu apakah harus bekerjasama dengan perusahaan ya Mas pertanyaan jadi kalau kalau Kak Gabriel ini belum punya bisnis biasanya kalau saya sih selama ini merekomendasikan beberapa klien memang adalah kita melakukan konsultasi dulu konsultasi atau bimbingan ya jadi misalnya Kak Gabriel ini kalau belum ada bisnis bisa main sih namanya produk affiliate marketing ya affiliate marketing salah satu contohnya apa nah DewaWeb ini salah satu produk affiliate marketing jadi kalau mungkin nanti bisa baca lebih detail ya mungkin di blognya DewaWeb itu ada affiliate marketing apa jadi kalau di affiliate marketing kayak Mbak Gabriel misalnya belum punya bisnis belum punya produk apakah harus berpartner tidak usah juga Mbak Gabriel itu bisa misalnya nanti bikin website ya ini tips sederhana Mbak Gabriel bisa bikin website menceritakan tentang apa Mbak Gabriel hobinya apa nih mas sorry ya mungkin cewek atau cowok ya Gabriel ini ya gabriel kayaknya cewek nah tips sederhana kalau dari saya Mbak Gabriel satu bisa membuat website blogging ya website blogging yang sifatnya informatif atau edukatif nah misalnya Mbak Gabriel hobinya nah hobinya masak yaudah nanti membuat tips-tips tentang makanan atau kue-kue nah nanti ditulis di website nah nanti pertama tipsnya nih Mbak Gabriel bisa bikin website tuh dari Dewa Web nah dari bikin website nanti Mbak menceritakan tentang hobi atau passionnya Mbak jadi kita lebih mudah melakukan sesuatu yang kita suka kita gak bisa sih melakukan hal-hal yang kita belum tahu tiba-tiba kita dipaksakan itu prosesnya sangat lama ya tapi kalau tips sederhana buat Mbak Gabriel satu rekomendasi satu bikin website kemudian Mbak Gabriel hobinya apa kalau hobinya traveling yaudah nulis tentang traveling kalau hobinya masak tentang masak terus kalau ada kalau belum ada produk bisa juga sih nanti ngambil produk di Tokopedia misalnya harga apa misalnya sekarang kan lagi musim sepeda ya misalnya contoh Mbak Gabriel main dropship tuh ambil produk di Tokopedia nanti posting di websitenya Mbak Gabriel itu kalau suka jualan nah nanti itu dapet komisi ya kemudian tentang website tadi kan Mbak Gabriel misalnya bikin website namanya W.Gabriel apa bisnis www.gabriel.com bisnis atau atau enggak bisnis kalau bisnis itu luas nanti bisnis bisa masuk ke properti jadi di dalam website itu itu nanti ada blogging lah kita nulis blogging apapun bisnis bisa diposting disitu hobi kuliner traveling itu sesuai hobi nah nanti pasang banner tuh pasang banner Dewa Web nah Pak Edi kan ada program affiliate Dewa Web tuh nanti nanti kalau ada orang yang masuk ke websitenya Mbak Gabriel misalnya dia nanya Mbak aku mau juga dong bikin website yaudah kamu bikin website aja dari affiliate aku ya nanti Mbak Gabriel itu udah dapet komisi namanya affiliate marketing kira-kira komisinya lumayan ya saya kalau di Dewa Web sendiri kalau di affiliate marketing itu kan gak ada produk karena di website saya tentang blogging saya pasang banner web kemudian dia misalnya Mbak Gabriel daftar bikin web dari banner saya nah saya otomatis dapet komisi tadi affiliate kira-kira gitu kemudian aku ada nulis tentang Mbak Ute Mbak Ute ya tadi tentang membuat peluang bisnis sama sih peluang bisnis semuanya bisa kita ciptakan ya asal kita kreatif tapi yang utama sih semua teman-teman yang mungkin disini apapun bisnisnya hal utama sih tetap saya coba rekomendasikan untuk website teman-teman silahkan bikin website lakukan pemilihan domain itu terserah ya sesuai passion nanti bisa lihat bisnis Gabriel atau Gabriel Collection atau bisnis Budi atau apapun ya biasanya lebih ke personal branding ya saya ada kemudian dan Mbak Ute melihat peluang bisnis semua peluang bisnis kalau di era COVID kayak gini sih rata-rata lebih kalau saya kemarin sempat trial ya di era COVID itu saya trial produk fashion ya jadi saya trial trial iklan menggunakan Facebook advertising itu satu hari 50 ribu teman-teman baga bajunya itu 200 ribu ternyata saya seplitas itu satu bulan waktu COVID itu baru mulai naik ternyata itu kurang efektif karena di era COVID seperti ini hal yang utama dibutuhkan adalah apa ya produk kebutuhan primer kebutuhan primer misalnya mungkin seperti masker atau ya hal-hal yang tentang kesehatan ya produk kesehatan itu bisa laku kalau produk-produk makanan mungkin frozen food itu bisa laku ya potensial gitu itu tentang peluang di era COVID seperti ini kemudian kalau tadi aku ada sambil aku catat tadi ada Pak Adrian dari Surabaya kalau gak salah ads berapa persen kalau menggunakan ads ya kemudian kalau SEO berapa persen nah mungkin kalau Pak Adrian tadi produknya property ads itu bisa tergantung budget sih Pak misalnya kekurangannya adalah di sini kalau menggunakan advertising Pak kalau di Facebook kita menggunakan Facebook advertising misalnya saya melakukan produk advertising dengan Facebook ads produknya property 1 miliar nah per hari iklannya misalnya 100 ribu 100 ribu harga rumah 1 miliar kemudian kalau saya melakukan iklan selama 30 hari berarti saya mengeluarkan uang 3 juta ya nah di 3 juta ini kan biaya promosinya tapi nanti kan kita dapat data ya nanti kita dapat email nama nomor handphone terus kita follow up hari ini saya juga ada klien ini ada 5 orang mau beli produk juga dari advertising tadi Facebook dan itu potensial tapi kekurangannya kita mengeluarkan budget iklan kalau 1 tahun kita iklan 1 hari 100 ribu kan 1 bulan tadi 3 juta kalau kali 12 bulan kan 36 juta nah itu duitnya lumayan banyak pak keluar tapi memang tinggal dihitung aja nah kalau tentang SEO tentang SEO itu kan berarti Bapak mesti bikin website dulu memang website itu lebih long term jadi kalau di website itu nanti SEO itu search engine optimization kan Pak Hadi bisa hanya fokus misalnya propertinya di Surabaya ya hanya di Surabaya gitu kalau propertinya seluruh Indonesia biasanya bisa juga tapi kompetitornya lumayan tinggi juga ya lebih ke situ jadi dari sisi cost biaya sih pak cost biayanya kalau advertising itu bisa terukur bahkan bisa offer juga atau mungkin orang biasanya takut boncos ya jadi kadang beberapa pengalaman gini kalau teman-teman punya produk produk iklan apapun produknya teman-teman melakukan iklan advertising menggunakan Facebook misal teman-teman iklan pertama 25 ribu nah pada saat 25 ribu teman-teman iklan tuh satu bulan ternyata gak ada hasil nah kemudian coba teknik lain nah biasanya tekniknya aja sih yang dirubah gitu tapi yang lebih efektif tadi ya saya langsung sampaikan teman-teman kalau mau iklan di Facebook advertising misalnya 7 hari iklan pertama teman-teman 1 hari pertama 50 ribu 7 hari 350 ribu nah nanti 7 hari itu direview ada peningkatan kalau gak ada sales konversi nanti teman-teman bisa bikin campaign baru gitu jadi iklan perdana belum tentu bagus biasanya teman-teman perlu melakukan split test bisa sampai 10 kali iklan teman-teman baru berhasil kalau baru 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali ada juga sih yang berhasil tapi kebanyakan pengalaman saya memandu bisnis itu biasanya 10 kali iklan teman-teman baru merasakan feel-nya oh ternyata teknik yang potensial seperti ini gitu nah kebanyakan banyak yang gagal di teknik advertising ini mereka udah minder dulu wah aku udah ngeluarin duit banyak belum berhasil akhirnya mereka down nah udah semangatnya udah hilang nanti mereka gak akan melakukan teknik sama teknik yang gak melakukan teknik yang lain gitu ya kemudian ada pertanyaan lagi Pak Chai Bung Chai Fung Bui untuk mendatangkan trafik ke website paling efektif via iklan apa dan berapa budget ideal per hari perlu berapa hari untuk mereview efektif tidaknya buat Pak Pak Fung ya mungkin tergantung produknya Pak kalau produknya fashion kompetitornya banyak nanti Bapak bersaing sama marketplace ya kalau produknya misalnya apa ya panel surya produknya panel surya kan panel surya atau misalnya lampu atau apapun itu beda lagi jadi kita harus melihat dulu kompetitor Pak kompetitor kompetitor kita siapa terus produknya apa dulu produknya tentang apa kalau trafik bisa dari Google AdWord berarti Google Ads itu nanti bisa Rp50.000 per hari atau Rp100.000 atau Pak menggunakan SEO ya kalau budget ideal kita menentukan dulu Pak kompetitor produknya siapa kompetitor kita kemudian ini ada Pak Johan bagaimana tips-tips agar dapat bersaing dengan pesaing lain di affiliate marketing yang sama produknya kalau affiliate marketing beberapa produk affiliate marketing kan contohnya ada Dewa Web ada tempat kursus atau kalau di tempat saya itu ada SB1M itu ada affiliate marketingnya juga terus ada produk dropship itu sebenarnya tidak masalah sih yang penting di traffic website kita banyak dulu Pak nanti biasanya tipsnya Pak Johan harus memiliki website yang memberikan banyak artikel informatif ya edukatif nanti disitu bisa membuat funnelingnya dulu sih nanti ada email marketing dan lain-lain jadi kita kalau di website itu kita mendatangkan traffic orang yang mandi website kita nanti mereka belanja harapannya kan kayak gitu terus mereka bisa isi email supaya mereka mendapatkan artikel nah itu sebenarnya kita membangun kolam dulu tuh nah nanti pada saat akan launching produk baru atau apapun mereka akan ini ya tertarik mendapatkan info-info contohnya kayak di Dewa Web kan teman-teman sering dapet nih undangan itu kan sebenarnya hal yang bagian dari email marketing ya ada Pak Hadi Aji Kak kalau kita buat iklan pakai Google Ads berapa persen pengaruhnya ke website kita nah untuk Pak Aji kita harus lihat kompetitornya dulu nih Pak tentang produknya tentang produknya nah saya mau contohkan ya coba saya mau contohkan ini kan banyak yang tanya ya contohkan tentang produk jadi kita harus tahu dulu nih produk kita kompetitornya siapa gitu nah saya saya ada salah satu oh saya ingat dosen saya jadi nih ada salah satu produk panel suri ya coba kita saya contohkan produk misalnya jualin kalau Mas Budi mau siapin boleh kok Mas oh iya saya contohkan produk saya aja nih contoh nih buat contoh misalnya produk yang saya jual ya ini tentang SEO ya saya saya akan cerita alurnya kita dapat uang ya alurnya dapat uang mungkin ini sederhananya saya ada jual produk namanya ini produk mainan saya juga jadi ini tentang tadi SEO ya search engine optimization jadi kita typing di Google ini adalah judul artikel yang Mas Budi belum share screen oh belum share screen ya belum oke sorry aku share screen ya oke nah saya akan contohkan ini saya ada salah satu produk saya ini produk andalan banget sih dari dulu saya ada jual produk namanya stroller babyzen babyzen jadi stroller babyzen ini stroller premium ya harganya sekitar 8,6 juta sampai 12 juta kalau satu setnya nah saya main produk yang premium jadi kalau disini komisinya itu biasanya saya dapat 1 juta satu unitnya ada gak stroller yang harganya 3 juta 4 juta ada tapi komisinya kecil nah saya lebih memilih produk yang premium kualitasnya bagus garansi bagus gitu terus ini contoh ini adalah produk yang ini ya ini adalah jual stroller babyzen ya Jakarta Saatan ini kalau di klik ini kan keyword jadi nanti ini yang kita tulis di website nah ini ketika teman-teman nulis ini ini namanya lebih ke LBO local business optimization jual stroller strollernya adalah ini babyzen adalah brandnya Jakarta Selatan itu lokasinya bisa Jakarta Selatan Jakarta Timur Jakarta Barat atau Kalimantan gitu nah ini pencariannya kalau ini kan sederhana disini kelihatan ya 29.300 ini 0,6 detik berarti 1 menit setiap 1 menit ada yang mencari keyword karena keyword ini dalam setiap 1 menit 8 detik ada yang mencari 29.300 nah ini ada yang jualan ini tokonya nah ini persaingannya adalah siapa marketplace nih marketplace itu paling atas kita gak mungkin bisa ngalahin marketplace ya nah ini di bawahnya Tokopedia nah ini salah satu website saya juga nih ini kalau di klik nah ini ini website ini jadi domain-domain ini bisa tadi kan kayak Mbak Gabriel tadi belum ada ide bisnis bisa bikin website dulu nama sendiri nah ini pesaingnya ini produknya stroller nah kalau untuk riset produknya saya contohkan misalnya kalau untuk riset nanti teman-teman bisa gunakan keyword ini sama minggu kemarin saya nonton videonya Pak Adit RK ya keyword tool.io kita kalau mau mereset produk nih eh sorry nah ini teman-teman nanti bisa gunakan ini di Dewa Tok sebelumnya udah ada video ini kalau gak salah tentang materi ini nah misalnya mau jualnya apa yang lagi kira-kira ada ide mungkin misalnya jualan apa ya misalnya kursus online deh saya contohkan kursus online ya teman-teman mau riset nih kursus online kursus online kata kunci kursus online ini paling banyak itu apa sih yang dicari di Indonesia ini sederhananya ya jadi siapa kata kunci kursus online itu paling dominan judulnya apa gitu nah ketika nah ini untuk menentukan judulnya ya nah judul ini yang nanti kita gunakan untuk ditulis di website nah ini ternyata menurut keyword ini kursus online gratis ini paling tinggi pencariannya kursus online Coursera kursus online bahasa Inggris nah ini teman-teman yang yang jadi pengajar ini bisa dominan nih ternyata kursus online bahasa Inggris meningkat pencariannya ini ada ini kenapa gak muncul disini karena ini free ya nanti mesti upgrade jadi dengan kata kunci keyword kursus online kursus online ini paling banyak adalah kursus online gratis kursus online ini nah ini tadi tentang ininya tentang pencariannya jadi nanti teman-teman ini bisa kursus online gratis bersertifikat coba kita checklist ini ya ini nanti teman-teman tinggal checklist aja nih disini nanti bisa ini saya contohkan sedikit aja ini minggu kemarin udah sempat di sharingkan juga sih nah tadi kan riset kata kunci dulu ya nanti kalau yang mau mencari ide produk ketik dulu keyword .io tadi kan requestnya adalah kata kunci kursus online kursus online nah tadi setelah riset kata kunci ini ternyata paling tinggi ini ya nah teman-teman tinggal kursus online bidang apa gitu lah kita ingin tahu kursus online bersertifikat kursus online gratis websitenya website mana sih yang ada di paling atas gitu ya ini tentang seo ya yang bersertifikat nah ini nah ini ada skill academy nah ini menggunakan advertising tadi ada beberapa yang menggunakan ini pakai google adword yang tulisan seperti ini ini google adword nah ini yang dominan di sini ini .org ya kalau saya ada salah satu nulis kata kunci ya misalnya privat facebook ads saya melulis kata kunci ini ya ini menggunakan keyword ya keyword seo sesendim optimization privat facebook ads ini untuk bisnis di papua saya akan saya membuat keyword ini karena saya ingin orang-orang yang di sana belajar privat facebook ads untuk pebisnis di papua jadi saya berharap keyword ini ada di halaman satu google teman-teman ketika dibuka disini nah ini keywordnya kan ini ya pencariannya ada 14.200 per 51 detik nah ini ini ada website saya mendominasi paling atas teman-teman ini buat contoh aja ya kemudian ini di bawahnya ada juga nah ini sebenarnya website saya juga ini ada sama juga website jadi saya bikin beberapa website supaya mendominasi mendominasi mereka masuk ke dalam apa kolam kita ke rumah kita gitu ini kalau dibuka disini ini jadi saya sengaja sih bikin beberapa website supaya orang yang mau belajar online itu mengarah ke website saya ini ada Budi Digital Marketing ada pascutings.com terus ada sekolahinternet sb1m.com ini punya saya juga saya salah satu member di sekolah bisnis internet marketing jadi ini ada tiga website saya mendominasi tiga website dengan keyword kata kunci privat sbook ads nah nanti teman-teman tinggal melakukannya aja melakukan produknya apa nah ini beberapa kegiatan di komunitas kita sb1m ini saya melakukan mentoring ya coaching beberapa bisnis ini kegiatan privat juga jadi mereka yang mau belajar privat facebook ads nanti bisa masuk di situs tersebut gitu nah teman-teman tinggal produknya apa gitu itu tentang seo tadi mas budi mau aku bantu gak untuk pertanyaannya aku bacain mungkin jadi mas budi gak kita balik ke pertanyaan lagi ya boleh aku bantu baca gak mas pertanyaannya jadi mas budi sebentar aku bantu baca mau mas budi untuk pertanyaannya oke oke kemudian dari ini dari kak william william nih sekalian karena lagi bahas sb1m juga siang pak itu sb1m apa pak budi bagaimana pak cara meriset atau suatu cara meriset suatu produk agar produk kita tetap sesaran dalam digital marketing pertama dia pertama dia tanya sb1m itu apa kemudian dia tanya bagaimana cara kita meriset produk agar tepat sesaran dalam digital marketing oke oke kalau untuk meriset produk nanti ada beberapa kita harus menentukan produknya kita apa dulu nih produk yang akan kita promosikan apa saya mau sharing jadi 2018 akhir itu ada salah satu peserta sb1m juga namanya pak felino harahat kalau gak salah dulu beliau bisnis franchise fried chicken nah bisnis contoh fried chicken contoh saya mau contohkan misalnya kalau sb1m itu sekolah bisnis internet marketing kita sebagai komunitas yang ini sih tentang memberikan edukasi pelatihan dari website facebook youtube marketing instagram marketing sampai kita mentoring memberikan konsultasi nanti bisa belajar ya seumur hidup dan sb1m dan dewaweb itu sudah berpartner bermitra sudah lebih dari 6 tahun ya jadi kita sudah lama kemudian beberapa mentor ada standby di sana ya franchise fried chicken saya mau contohkan ini aja ya chicken di Jakarta misalnya kita harus nentukan dulu nih produk yang akan kita jual apa misalnya franchise fried chicken di Jakarta nah ketika saya punya produk franchise atau french chicken yang ingin di franchise saya melihat dulu nih kompetitor saya siapa saya punya growback mau usaha french chicken tapi mau membuat franchise jadi misalnya saya punya franchise harganya 20 juta sama 30 juta kemudian saya ingin membuat franchise ini menjadi 20 cabang atau 30 cabang nah ini bisa menggunakan SEO atau menggunakan facebook advertising juga kalau dulu klien saya mitra saya itu dulu dia menggunakan facebook advertising satu hari menggunakan facebook itu terjadi closing hingga kemitraan nah singkat cerita satu tahun itu omsetnya 1 miliar itu dapat kemitraan 70 cabang tapi di tengah 70 cabang itu ternyata butuh manajemen yang kurat yang ini ya yang maksimal akhirnya mungkin beliau tidak melanjutkan pengembangan lebih luas karena mungkin keterbatasan SDM juga ini contoh franchise fried chicken kalau saya mau bisnis ini kemudian saya mencari kompetitor kompetitornya siapa nih ternyata kompetitor di website paling dominan ini franchise fried chicken ini misalnya produknya saya mau mengiklankan ini ya tapi melihat dulu kompetitor saya siapa nih ketika saya akan memulai bisnis ini sehingga harapannya website fried chicken ini ada di halaman satu nah ini ternyata nama domennya ini nih fried chicken Jakarta ini adalah kompetitornya nih kemudian ada detik.com jadi pada saat saya mau iklan bisnis franchise fried chicken nah di Jakarta ini kompetitornya siapa gitu nah saya melihat dulu kalau di misalnya di Bali ada gak kompetitor ketika saya ingin bisnis franchise fried chicken di Bali kompetitor saya siapa gitu nah ini ini websitenya nah kita berharap supaya website kita mendominasi ya jadi pertama sih kita harus menentukan dulu kita mau bisnis apa ketika bisnisnya misalnya kuliner atau apapun kalau teman-teman mau ke jasa bisa-bisa aja tapi kalau tentang produk harus spesifik risetnya dulu teman-teman mungkin perlu konsultasi dulu melihat beberapa video tutorial tips digital marketing tips bisnis itu bisa menjadi referensi nah ini ini adalah pesaingnya 697 ribu jadi kalau di SEO itu lebih tentang ini lebih tentang apa kompetitor kita siapa ini tentang SEO kalau tentang Facebook advertising misalnya Facebook saya contoh buka dashboard Facebook saya jadi di tema siang ini saya sih ingin sharing ke teman-teman teman-teman punya website setelah punya website nanti teman-teman sambil ini memahami dulu sih intinya memahami pertama adalah teman-teman harus berpikir untuk ke depan nih membuat mindset oh saya ingin belajar digital marketing oke saya harus bikin website pertama bisa personal branding bertahap nanti teman-teman belajar website lain-lain tapi mindset utamanya dulu harus positif dulu nih kalau teman-teman belum yakin nanti jadi ini kurang maksimal banyak klien-klien itu yang ketemu saya mas saya mau bisnis online tapi ragu itu jadi kita saya bisa memberikan motivasi dulu sudut pandang bahwa digital itu bisa dilakukan siapapun siapapun umurnya saya biasanya memberikan mindset sudut pandang yang tepat dulu ya supaya dia bisa melihat peluangnya ke depan ini contoh beberapa Facebook ya ini Facebook advertising kan kalau kita punya Facebook ini nah ini teman-teman lihat sendiri nih saya saya mengiklankan ini ada customer nih ini menggunakan teknik tadi ya advertising jadi saya meniklankan produk ini sekolah 100 ribu kemudian mereka komentar coba kita lihat ini kebelumat kan saya sedang melakukan advertising juga tentang produk property ini 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 saya set up kemarin udah dari hari kamis nah produk yang saya saya iklankan ini harganya 500 juta ini tentang paper reach ada 37.400 nah ini engagementnya nah ini udah jadi database teman-teman nah ini Facebook oh ini biasanya spam juga yang oh ini biasanya yang kayak gini munculnya spam teman-teman ini jenis spam nah saya mau contohkan ya contohkan jadi nanti teman-teman kalau di Facebook ini nanti bisa create iklan ya ini saya mencontohkan dashboardnya aja saya tidak menjelaskan teknik detail banget nanti ada khusus ya mungkin sesi khusus ya ini saya buka sedikit aja ya buka sedikit ini manage ads nya tadi kalau tadi SEO pakai keyword tool nah ini budget iklannya ini contoh ya saya saya tiap tiap detik memantau iklan ini ya teman-teman jadi kalau teman-teman bisa advertising nanti dihubungi biasanya mereka yang berminat mereka langsung kotak ke kita gitu jadi tadi ada SEO jadi teman-teman bikin website belajar SEO kemudian nanti Facebook bisa teknik digital advertising menggunakan Facebook ya ini beberapa iklan saya yang saya contohkan ini ada 100 ribu per hari ini saya kemarin jalankan dari hari Kamis ya nanti kita bisa melihat nih ini ada 3 database dia yang berminat tentang ingin show unit nya ini udah ada dia biasanya memberikan data berupa nama email ya nah ini kalau ini contoh website nya nih ini website yang saya punya jadi saya biasanya setiap bisnis kalau saya ada bisnis property saya bikin website itu sendiri gitu websitenya tentang property semuanya tentang isinya property nah disini ada tim saya sih ada staff dua itu yang membantu jadi kalau websitenya mudah langgan dengan Facebook advertising nanti yang menangkap bolanya siapa follow up next sampai jadi ini beberapa produknya sih ini website sederhana ini ada beberapa unit ya jadi kalau bikin website berapa menit kalau di 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 mungkin 10 menit selesai di website produknya jadi nanti teman-teman beli domain beli hosting kemudian produknya bisa di tiap baju fashion atau apapun ini beberapa unitnya ini beberapa tim saya ada beberapa tim yang bisa yang bantu saya nah di website ini jadi kalau kita udah punya website di digital marketing itu semua website saya biasanya saya integrasikan ke social medianya ini saya integrasi ke facebook ke instagram ke youtube ke whatsapp ke twitter juga kalau yang ini tadi yang mungkin baru mau start saya sih support untuk bikin website personal branding dulu ya ini tentang website personal branding saya kemarin saya ketemu kok jadi kalau bedanya bedanya bisnis dulu kan jadi kalau kita jualan dulu mesti bawa-bawa brosur ya jadi sekarang kalau mau jualan ini ini kalau di website personal branding saya misalnya mas kita kartu namanya dong kartu namanya itu mas Budi suaranya putus-putus mas Budi suaranya putus-putus suaranya putus-putus ya oh sorry iya sekarang udah enggak sih mas nah balik lagi tentang digital marketing tadi nah jadi kalau di digital marketing saat ini ketika ada klien saya mas minta kartu namanya dong saya udah gak pernah bikin kartu nama ya jadi saya ke klien saya tinggal pak buka aja website saya Budi digital marketing dia udah tahu nih tentang portfolio saya ini lebih ini beberapa hal yang saya ini ya yang saya sampaikan tentang jasa yang saya berikan dari website memberikan edukasi fast food advertising SEO web developer saya juga membantu pembuatan website email marketing video marketing konsultan bisnis nah ini ini salah satu apa penghargaan juga sih dari komunitas saya jadi ini salah satu dapat duplikat kalau di SB1M itu sekolah bisnis internet marketing tapi M nya satunya sebenarnya 1 miliar jadi setiap member yang dapat 1 miliar dia nanti dapat sertifikat gitu teman-teman jadi kayak ada pengakuan kemudian teman-teman juga dapat kebelan saya juga salah satu official mentor juga di SB1M nah ini kegiatan saya selama menjalankan digital marketing jadi saya di SB1M ada affiliate marketing terus ini kegiatan saya waktu dapat trip jalan-jalan dari bisnis affiliate marketing ya ini ke Shanghai, China ini ke Hongkong ini saya ada ngisi workshop di Papua gitu ini kegiatan di kelas kalau lagi bimbingan saya memberikan ini ya ini beberapa kegiatan ini kegiatan jadi di 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 kegiatan siapa pun nanti bisa kontak saya atau lewat forum mana nanti bisa diskusi ya jadi mereka ini punya bisnis masing-masing ya teman-teman kalau saya akan sebagai praktisi akan memposisikan diri saya memberikan solusi bisnis Anda apa kemudian di bidang apa ada yang fashion ada yang property ada yang jasa konsultan, hukum atau apa, gitu. Nah, kalau saya pribadi memberikan tips aja, rekomendasi, nanti yang nyamannya itu pakai teh mana. Kita bisa memaksakan ya, kayak kemarin itu, mas, aku ada bisnis ini ya, kuliner, tapi aku mau iklan menggunakan Instagram ads, bisa nggak? Kalau saya bisa-bisa aja, tapi di kondisi seperti ini, ketika dia iklan Instagram advertising, misalnya satu hari Rp50.000, kayaknya agak susah ya untuk kebutuhan advertising, kurang maksimal ya kalau dengan kondisi saat ini, karena mungkin mereka lebih susah sih untuk sales-nya menggunakan Instagram ya menurut saya. Untuk di kondisi seperti ini ya, kalau misalnya produk kuliner, karena untuk tercip, misalnya jualan nasi box, diiklankan menggunakan Instagram. Nanti kan kita klik Instagram, advertising-nya di setup, bisa langsung di Instagram-nya, tapi funneling untuk sampai terjadi transaksinya, itu agak lama, teman-teman. Biasanya seperti itu. Makanya, kadang saya yang kasihan juga ketika saya membantu klien, tapi kira-kira potensialnya itu belum dapat lah. Biasanya saya nggak akan merekomendasikan supaya dia tidak mengeluarkan kos biaya gitu. Ini beberapa kegiatannya. Nah, jadi di setiap website saya, saya biasanya integrasikan ke sosial media. Jadi, ini lebih tentang branding ya. Jadi, di branding-branding kita atau produk kita gitu. Nah, di sini ada beberapa kategorinya aja. Kemudian, oke, itu tentang sedikit sih yang saya sharing. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya, Mas Budi. Boleh, Mbak. Boleh, oke. Dari, sebentar ya. Dari Kak Alphonsus Bedir, Mas Budi, untuk membuat website itu biayanya rata-rata berapa ya, Mas? Sorry, pertanyaannya yang mana, Pak? Yang dari Kak Alphonsus. Oh, di sini ya? Di Q&A, iya. Untuk membuat website itu biayanya rata-rata berapa ya, Mas? Tanya. Oh, ya, oke. Terima kasih, Pak. Pertanyaan bagus banget. Jadi, selama saya membantu kawan-kawan di digital market di kamar-kamar site, ternyata yang ideal adalah teman-teman harus membuat website yang pertama harganya ya. Kalau di DewaWeb, nanti teman-teman bisa lihat ya. Ini kalau DewaWeb, coba kita buka DewaWeb.com ya. Boleh, Pak. Ini aku tadi stop sharing lagi, soalnya tadi agak putus-putus, Mas. Oke, oke. Kalau aku bantu buka apa, Mas? Ya, oke. Bisa. Bisa ya? Udah bisa, udah bisa. Nah, pertanyaannya untuk membuat ini berapa biayanya? Di DewaWeb itu nanti bisa beli domain dan hosting. ada yang beberapa paket yang paling murah sih, setahu saya. Nah, ini teman-teman nanti bisa lihat di sini. Ada yang per bulan. Ini yang lag. Jadi, tunggu ya, Mas Budi. Jadi, di DewaWeb itu ada beberapa paket. Ada yang bisa bayar per bulan, per 6 bulan, sama per tahun nih, teman-teman. Sebentar ya, aku coba kontak Mas Budi ya. Nah, jadi teman-teman, maaf ya ini Mas Budi-nya, mungkin koneksi internetnya agak terputus. Aku kayak sharing nih. Iya, tapi Mas Budi-nya aku putus nih. Nah, tuh terputus. Nah, jadi bagi yang nanya untuk harga hosting, ya aku yang share aja deh. Mas Budi tadi terputus. Masih di mute, Mas. Nah. Ini aku yang lagi share, ini jadinya Mas. Nah, ini nih. Siap. Nah, ini. Ini beberapa paket ya. Tapi, kalau saya sih rekomendasi ya, buat teman-teman. Kalau bisa, yang mau start, yang saya harus di business online, teman-teman. Saya rekomendasi banget sih untuk 3 tahun ya, supaya apa. Karena banyak kejadian itu di kami, selama memberikan konsultasi itu, tahun ke-2 itu lupa perpanjang. Saya sangat rekomendasi banget untuk 3 tahun. Jadi, mereka yang punya website udah bangun capek-capek di tahun ke-2 lupa perpanjang. Akhirnya mulai dari nol lagi, mulai di nol. Saya sangat rekomendasi banget 3 tahun. Kenapa? Dari sekitar 500-100 ribu website yang saya bantu, ternyata hanya ada 5% yang websitenya aktif, teman-teman. Dan kebayang, ini mereka selalu lupa perpanjang di tahun ke-1, tahun ke-2. Dan itu adalah aset digital. Ketika websitenya kita udah di tahun ke-2, sebenarnya itu udah mulai menjadi aset. Nanti semua artikel yang kita tulis nanti ada, harapannya ada di page 1, nanti teman-teman belajar SEO. Nah, itu di tahun ke-2 itu website mulai panen, teman-teman. Misalnya kita nanam padi, itu mulai produktif. Di tahun ke-3 itu makin produktif lagi. Jadi, bagi teman-teman yang beli domain sebulan, dua bulan, tiga bulan, domain dan hosting yang satu bulan, tiga bulan, enam bulan, bisa-bisa aja sesuaikan budgetnya. Tapi rekomendasi dari saya sih selama ini ya, selama 5 tahun itu, saya rekomendasikan untuk pilih yang tiga tahun ya, untuk aset digital. Lebih seperti itu sih. Oke. Semoga terjawab ya untuk Pak Fonsus pertanyaannya. Jadi, sebenarnya ada beragam untuk harga-harganya, tergantung kebutuhan dari orang-orang yang mau membuat website tersebut. Iya. Oke. Mungkin itu untuk sesi Q&A-nya. Mas Budi, terima kasih untuk jawaban-jawabannya dan sharing-sharingannya. Mohon maaf untuk teman-teman yang belum sempat terjawab pertanyaannya. Ini untuk next webinar. Jadi, untuk hari Kamis, jam 2 siang, nanti kita akan ada webinar lagi mengenai Google Ads for UKM. Nantinya Pak Robert akan membahas nih, teman-teman mengenai Google Ads untuk bisnis-bisnis yang sedang berjalan. Jadi, jika kalian tertarik, kalian bisa langsung daftar aja ke Dewatalks.com. Kemudian, apabila kalian tertarik dengan webinar-webinar yang sudah kita laksanakan selama ini, kalian bisa langsung cek di Dewatalks.com, di at Dewatalks Official, dan juga youtube.com slash DewaWeb untuk melihat jadwal-jadwal webinar, dan juga tayangan ulang webinar yang pernah kita laksanakan sebelum-sebelumnya. Jadi, bisa langsung dicek ya, teman-teman, di Dewatalks.com, dan juga at Dewatalks Official untuk melihat jadwal-jadwal webinar terbaru kita, dan juga tayangan ulang webinar kita sebelum-sebelumnya. Dan di youtube.com slash DewaWeb untuk melihat tutorial-tutorial yang mengenai digital marketing SEO, SEM, website development, apabila kalian tertarik, kalian bisa langsung aja ke youtube.com slash DewaWeb. Nah, kemudian ini juga teman-teman bagi teman-teman yang mau ikut grup Dewatalks Community, kalian bisa langsung aja join di grup WhatsApp kita, tinggal iskan, dan juga di telegram ini ya, teman-teman, linknya, https.p.media slash Dewatalks. Nah, ini... Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salahkan ada di saya. Terima kasih kepada DewaWeb sudah memberikan waktu dan panggung di sini untuk berbagi kepada Mbak Lintang, kepada teman-teman, mungkin saya kali ini mungkin lebih sharing ya, dari praktis atau pengalamannya. Tapi mungkin teman-teman banyaklah lebih berpengalaman ya. Silahkan kalau yang mau tentang diskusi atau jika ada pertanyaan, bisa kontak aja di website saya itu, yangbudidigitalmarketing.com, nanti bisa visit di sana. Mungkin saya welcome, siapapun yang mau belajar, silahkan nanti saya bisa berbagi di sana. Teman-teman bisa visit aja di website saya. Paling itu, Mbak Lintang dari saya, terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Semoga apa yang saya seringkan bermanfaat. Mohon maaf ya, jika ada kekurangan dari saya. Saya juga masih belajar ya, mungkin kita sama-sama belajar lebih baik lagi. Ya, teman-teman, terima kasih Mas Budi juga untuk waktunya dan kesempatannya untuk sharing-sharing di watak hari ini. Sebagai penutup, aku juga ada pantun-penutup, karena tadi aku sudah buka dari pakai pantun. Terima kasih, Pak Ibi. Iya, makasih Mas Budi untuk teman-teman. Aku punya pantun untuk teman-teman nih. Tangkap ayam, takut dipatok. Tangkap ikan, takut bawa amis. Terima kasih, sahabat Dewa Talk. Sampai jumpa di webinar hari Kamis. Sampai jumpa, teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan selama webinar ini. Dan sampai jumpa di hari Kamis. Dadah semuanya. Cari hosting yang aman, Dewa Web.